Intro Hawa nafsu yang ada pada kita Itu sesungguhnya kendaraan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Justru karena adanya hawa nafsu inilah kita punya kelebihan dari malaikat Kapan itu? Di saat kita bisa melawan hawa nafsu kita Malaikat gak punya hawa nafsu, gak ada syahwat, gak ada ini Ya sudah mulia dia Tapi ini kita diberi oleh Allah syahwat Tapi kalau kita bisa menahan dari nuruti syahwat yang haram Maka kita akan melampaui malaikat Nah disini bukan kita mengkasa Syahwat ini ada aturan ya Kalau bicara tentang syahwat hawa nafsu Hawa nafsu ini Semua dari kita hawa nafsu Ini yang menjadikan kita ini hidup Cuman harus ada batasannya Kalau kita menuruti hawa nafsu melampaui batas Inilah akan masuk kepada wilayah-wilayah yang dimurkai oleh Allah Maka yang wajib bagi kita itu adalah Bukan menghilangkan hawa nafsu, gak akan hilang, itu akan selalu muncul Justru dengan adanya hawa nafsu inilah kendaraan bagi kita Untuk kita bisa melambung Ya Allah Dijaji saya diolok, difidnah sama dia Ada marah kan kita Keteku, dingin Nah, kesempatan Aku harus sihat Ini baru naik bangkat dia Kalau jadi malaikat, gak ada Malaikat gak ada sakit hati Malaikat gak ada ngiri Gak ada perjuangan Nah kita karena ada hawa nafsu inilah Dan hawa nafsu ini Gini loh Tidak ada syahwat yang Allah berikan pada apa Syahwat apapun Kecuali ada cara penyaluran yang halal Syahwat makan, ada cara makan Makanan yang halal, ada aturan-aturannya Syahwat minum Syahwat hubungan laki-laki dengan perempuan Ada semuanya Ada namanya pernikahan Tapi keluar dari itu Lah itu menjadikan Allah burka Nah, tapi apa bentuknya Ilmu tarbiyah yang selama ini Ilmu tasuf, ilmu tarbiyah Ini sebetulnya bagaimana kita membiasakan Untuk tidak ngikut di hawa nafsu Dan setiap orang berbeda-beda Gak bisa sama Makanya Kenalilah dirimu Dan kenalilah kejahatan nafsu pribadimu Baru kita bisa melawan Setiap orang berbeda-beda Ibadah pun bisa ada hubungannya dengan hawa nafsu Dia rajin puasa Anaknya semuanya diajak puasa Seperti yang melawan Menerang, memerangi hawa nafsu Oh enggak Ternyata dia orang paling pelit Makanya ibadah paling disuka puasa Pegeluarannya kurang Ini ada orang Memerangi hawa nafsu itu Sesuai Apa sih yang ada pada saya ini Kok saya ngirian Wah berarti jihad saya disini Saya kok sombong banget dia Sogah gampang denam sama seseorang Dan ini enggak ada yang tahu Menjadi diri kita sendiri Maka kalau kita sudah tahu Hawa nafsu yang menguasai hati kita Baru nanti kita perangi Maka Hawa nafsu akan menjadi Diri kita Hati kita terbebas Hawa nafsu Baru hati Tadi Bisa mengikuti Bisa mengikuti akal Yang dibimbing oleh syariat Maka menjadi bener dia La insyaf itu kan Di saat seseorang terbebas Dari Seruan hawa nafsu Insyaf Orang gak insyaf Gak bisa Contoh ada kesombongan Al-Qibru Batorul Hak Nabi menyebutkan Orang sombong ngerti Diingatkan bener Cuma gara-gara yang ingatkan Adik kelasnya Nanti tahu Baru kemarin Sog banget Gara-gara yang ingatkan Di bawah dia Level ilmunya Sog Cuma ngomong Bener sebetulnya Kenapa dia yang ingetin Subhanallah Itulah namanya Hawa nafsu Sampai jumpa di video selanjutnya